Lewat video ini, saya Imadi Asdina akan melanjutkan pembahasan pendahuluan konduksi tentang kondisi batas dan kondisi awal. Ada pun tujuan pembelajaran pada segmen video ini dapat menentukan kondisi awal dan kondisi batas untuk dari sebuah kasus perpindahan panas dapat menerapkan kondisi tesebaran. Nah, untuk persamaan panas, persamaan kondisi, nah itu kondisi dipusi, nah itu diberikanlah dalam persamaan diferensial ordo 2. Apa artinya kalau ordo 2, jadi turunan temperatur 2 kali ketika kita ingin memperoleh bagaimana distribusi temperatur tersebut, bagaimana hubungan matematisnya, sudah tentu kita membutuhkan 2 kondisi batas. Nah, untuk order 1, dengan waktu, nah kita butuh 1 kondisi batas. Nah, kondisi-kondisi batas, nah contoh misalkan sebuah permukaan yang kontak dengan padatan yang sedang mencair, nah ataupun cairan yang sedang mendidih, nah maka permukaan itu temperaturnya akan sama dengan temperatur pencairan atau temperatur pendidihan tersebut. Nah, pertama ada jenis kondisi pertama, kondisi pertama atau disebut dengan kondisi deriklet, nah jadi temperaturnya diketahui dengan nilai tertentu, bisa jadi kondisinya ada proses melting atau boiling ataupun kondensasi. Nah, untuk itu ya bisa kita gambarkan dengan gambar ini, jadi ini TS, temperatur permukaan telah diketahui, nah setelah itu kita ingin bagaimana persamaan temperatur ini. Nah, untuk kasus misalkan ether, jadi bagaimana ether itu kalau ditempelkan suatu permukaan, sudah tentu ether punya suatu kapasitas, nah jadi panasnya itu bisa kita, kasus ini akan dekat, kalau di belakangnya itu permukaannya diisolasi sempurna, di belakang ether itu, maka ether itu panasnya akan semua dalam arah ke depan. Nah, dengan permukaan yang nempel di depan, maka permukaan yang nempel tersebut, nah ini akan menerima panas yang konstan dengan heat flux sesuai dengan kapasitas ether tersebut. Nah, ini jenis ini jadi sebut Newman Condition, jadi kasusnya bisa heat fluxnya konstan atau juga bisa adeabatic, disolasi. Nah, itu isolasi, nah itu kasusnya, jadi juga heat fluxnya konstan 0, ini dengan nilai tertentu tidak 0, hanya itu beda. Nah, ini jadi ada sudut gradient, ini horizontal, karena gradientnya 0, laju heat fluxnya sama dengan 0. Nah, jenis yang ketiga, konveksi, ketika konveksi perpindahan panas terjadi pada permukaan, nah ini ada suatu pelidah, sehingga dengan temperatur tertentu dan nilai konveksi tertentu, maka laju konveksi yang dari pelidah ini ke material ini, misalkan dining atau apa, ini, nah ini akan sama dengan konduksi di material padatan ini, akan sama dengan konduksi. Nah, ini jadi merupakan suatu konveksi batas. Nah, dari hubungan ini, ya, nanti kita akan bisa peroleh berapa temperatur di permukaan ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa masalah-masalah fisik, fenomena fisik, memang pertama kita harus mengidentasi variable pentingnya apa sih yang penting untuk kita perhatikan dalam fenomena tersebut, sudah tentu butuh asumsi atau engineering model ataupun pendekatan yang beralasan untuk masalah disebut, baru mulai berikutnya menerapkan konsep fisika yang relevan, nah misalkan sini bersama diperensial, nah bagaimana teknik solusinya, nah sudah tentu juga konsibatas. Tahu tekniknya, butuh data konsibatas, sehingga masalah ini kita bisa dapat diselesaikan. Nah, jadi dari pembahasan ini, jadi dengan pemaham hukum purier, yang kita ini, kita tingkatkan pemahaman di bagian ini, Nah, itu melingkupi ekspansi dari hukum tersebut ke sistem koordinat, dan juga bagaimana pemaham sepat termal. Nah, ini semua ditutuplah dengan kondisi batas, kondisi batas dan juga jenis-jenis kondisi batas yang dapat digunakan untuk masalah-masalah yang sederhana. Demikianlah pembahasan tentang kondisi batas dan kondisi awal, konduksi, jadi untuk perpindahan panas konduksi, sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.